Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gabung lagi di channel Ronyadi Putra 77 teman-teman aku hari ini servis kebetulan aku servis di rumah ya karena ini disini lagi servis ini nih servis ini for amplinya itu hidup teman-teman ya jadi dia hidup fornya itu eh mana hidup tapi tapi bluetoothnya nggak hidup itu teman-teman jadi udah aku bongkar ternyata kerusakannya itu nggak separah yang bayangkan teman jadi kerusakannya di power supply di bagian untuk bluetoothnya yang tegangan 12 polinya itu ada seperti korusi ya seperti ada putih-putihnya gitu temen-temen oke lanjut kita cek dulu yang seperti apa bentuknya inilah for amplinya ini sebenarnya polytron teman-teman tapi ini udah dimodifikasi menggunakan ini power seperti ini teman-teman menggunakan power sx200 ya gini jadi udah dimodifikasi karena yang bawa naslinya ini udah rusak nggak bisa lagi digunain ini udah nggak bisa digunain lagi jadi ini udah modifikasi semua dengan trafonya juga ini menggunakan gua ya 5 amper 22 yang satu untuk tegangan power supply yang satu lagi untuk yang sebelah sana itu sebelah sana itu untuk potensial nah ini udah dirubah semua temen-temen nih ya udah diromba semua jadi kabelnya banyak ya ini untuk dibungkus ya ini nah tadi ini teman-teman yang rusak itu sebentar ya teman-teman kita fokuskan dulu nah penyebab bluetooth nggak hidup itu ini nih nah jadi gini teman-teman nah ini si keringnya putus tuh bisa dilihat ya warnanya hitam langsung tuh hitam ya si keringnya langsung hitam ini untuk power supply teman-teman ini biasanya dipakai untuk power DVD ya tapi ini yang dengan setengah Ampere ya eh dengan iya yang setengah Ampere kalau nggak salah ini tengah Ampere atau satu Ampere ya ya kurang lebih segitu temen-temen jadi disini aku mengambil tegangan ada disini tegangan itu mana nih ada aku disini ngambil tegangannya yang 12 volt temen-temen 12 volt karena di sistem bluetooth teman-temen contoh bluetooth seperti ini temen-temen ya Oh kabelnya sebentar temen-temen aku cari dulu nah sebentar temen-temen difokuskan dulu ya nah ini bluetoothnya seperti ini temen-temen ya ini bluetooth ya bluetooth terbaru jadi untuk kabelnya nah nah ini temen-temen temen-temen kalau ini untuk tegangan input 12 volt ya karena disini menggunakan IC ini di temen-temen IC nya ini menggunakan IC 7805 jadi dia langsung converter tegangan 12 menjadi 5 volt dan yang ini ini untuk tegangan ini untuk tegangan apa ini ini untuk tegangan auk temen-temen ini auk maksudnya yang kita masuk nah ini nih tegangan ini disini ada antena Oh ini outnya ini out dari sini kita ngambilnya outnya kesini langsung ke power yang ini ini untuk masuk kalau seperti ada jack-jack DVD atau apa jadi bisa lah sini temen-temen contohnya bluetoothnya seperti ini tapi power supply ini temen-temen ya jadi kali kerusakannya cuma ini aja ini beradu ya temen-temen beradu jadi tadi aku kero ya aku kero putes juga masih bagus jadi untuk kali ini kerusakan power ampi polytron polytron ya polytron apa ini SPF apa ya cuman udah modifikasi semua teman-teman untuk ampli juga untuk powernya ini udah modifikasi serba modifikasi semua Oke ternyata kerusakannya cuma itu aja ya ini sekirinya komodifikasi juga ya dengan sekring biasa jadi aku sordel kasih sekring biasa itu teman-teman ya seperti ini nih nah yang ini langsung ujungnya sini kita sordel di sordel lagi pakai kabel setelah itu kita masukkan ke sini ya sebenarnya ini juga sekring itu sama aja sih dari sini juga bisa ya cuma kalau dari sini ada sini oke teman-teman eh kerusakan kali ini untuk speaker aktif polytron tapi yang udah modifikasi ya teman-teman ya cuma kerusakannya itu ternyata hanya di bagian power supply nya aja nah nempel di sini ya teman-teman nah nempel di sini jadi hitam jadi ternyata aku juga baru tahu kalau nempel di bagian eh tutup ini ya apa namanya arbot kalau nggak salah ya ini ya serbuk itu bisa mengandung percikan api ya kebakar jadi akhirnya seperti ini di bagian PCB power supply nya oke ini ini sekarang nih maka aku akalin juga temen-temen menggunakan mana dia ah nih instalator ini ya ini itu taruh di sini aku taruh di sini ya jadi ini aku taruh gini temen-temen nah kita gini kan tapi kita baut oke lanjut kita rapikan dulu teman-teman ya untuk ceknya kita cek lagi nih udah dibaut ini tuh seperti ini temen-temen ya udah udah aku pakai gini aja ya Oke ini karena aku nggak bawa tripod teman-teman jadi agak susah aku langsung aja seperti ini yang bentuknya lumayan simriwet deh Hai ini oke ntarok oke oke teman-teman ini aku bau dulu ya bau dulu ini eh eh di bawah dulu sama Bapak ya ini pecinta musik juga temen-temen jadi kita sama-sama pecinta musik ya temen-temen jadi aku pulang nih rakitkan ampli sebenarnya ini juga udah lama udah dirakit kok temen-temen jadi tinggal rapinya nanti kita lihat depannya seperti apa udah 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 rapi ya untuk ini kalau nih untuk saklar bentar ini saklar bluetooth ya ini gini bluetooth hal untuk power amplinya ya ini temen-temen nah gini ini for ampli ini bluetooth jadi kalau kita seandainya mau pakai yang ini kita matikan yang bluetoothnya kita matikan yang bluetooth ini jadi kita bisa pakai ini buat DVD atau buat digital juga kita oke lanjut sekarang udah hidup oke kita tes dulu ya Pak coink listrik Pak oke hidupin powernya Pak bluetoothnya bluetoothnya pak hidupin nah sebentar temen-temen ya ini modifikasi bentuknya seperti ini kita tes suaranya seperti apa eh buka nah ini temen-temen ya kita tunggu dulu ini nah ini temen-temen hidupin bluetooth oke eh eh kita lagi nunggu nih ya cuma ini belum nyambung kita tekan lama dulu kita cari dulu di sini kemana ini ada dua berarti yang satu yang atas begini ya kita coba nah itu udah terhubung teman-teman ya udah terhubung jadi kita cari dulu lagunya no copyright teman-teman saya takut kalau pakai lagu saya nanti kena copyright bentar ya saya cari dulu ini teman-teman ya ini iya tuh matikan musiknya ya tuh mati kita tes lagi nah seperti ini teman-teman suaranya oke ini politron yang udah dimodifikasi ya bukan mesin aslinya tapi kalau ini masih menggunakan yang asli jadi modifikasi tetap bisa digunain ini juga masih bisa digunain oke teman-teman mantap 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 itulah ah ah tuh kan oke teman-teman istilah tutorial ya ledai aku terima kasih bagi teman-teman yang suka konten aku jangan lupa tepik like subscribe comment and share bagian nonton ke bagian nonton di like bagian belum di subscribe Terima kasih Assalamualaikum selamat menonton! 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 selamat menonton!